Intro Peduli korban Badai Seroja, Partai Perindo terus bergerak meringankan para korban dengan memberikan bantuan paket sembako. Salah satu lokasi yang dituju yakni di Desa Noel Baki, Kebupaten Kupang. Partai Perindo NTT kembali membagikan 300 paket sembako kepada warga terdampak korban Badai Seroja yang memperak-perandakan hampir seluruh wilayah NTT. Pembagian paket sembako ini diberikan kepada warga Desa Noel Baki yang rumahnya hanyut dihantam luapan kali. Paket ini berupa beras, mie instan, dan minyak goreng dengan harapan bisa membantu warga terdampak selama perbaikan rumah mereka. Salah satu warga menyampaikan terima kasih untuk Ketua Umum Partai Perindo yang hadir memberikan bantuan. Kalau baru tambah ini baru dua kali. Artinya saya sebagai pribadi merasa bersyukur dan terima kasih kepada Partai Perindo yang sudah peduli kepada kami. Sementara itu Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kupang, Marian Luban Saku, mengatakan sumbangan paket sembako ini datang dari Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudipio yang peduli dengan semua warga terdampak dari Badai Seroja dan korban banjir bandang. Hari ini kita menyerahkan bantuan, ada beberapa titik yang rencananya kita akan seluruhkan bantuan. Ya khususnya Partai Perindo Kabupaten Kupang mendapat bantuan dalam bentuk bahan dari pak ketua umum itu melalui DPDW Provinsi Entity Partai Perindo sebanyak teras 500 kilo, minyak goreng 80 liter, kemudian seberni ada 300 dos. Pembagian paket sembako ini masih akan terus dilakukan dan diharapkan adanya donatur lain untuk datang membantu. Karena banyak korban badai yang kekurangan sembako, juga rumah mereka yang rusak dan belum diperbaiki. Dari Kupang, Eman Suni Tim AYUS melaporkan. Terima kasih Bapak Ketua Umum Berdaip Perindo, kami sudah menerima bantuan, Tuhan memberkati, yes!